Intro Dari kegiatan yang dilakukan Satgas untuk menertibkan seluruh siswa dalam menjalankan tata tertib yang ada di sekolah sebagai halnya yang sudah kita ketahui untuk membuah kotak makan dan tumblr serta atribut sekolah yang lengkap tak terkecuali bagi siswa yang tidak memenuhi hal tersebut pastilah akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan Halo pemirsa dimanapun Anda berada kembali lagi bersama saya Laras Adriana Afni dalam program acara seputar pendidikan kali ini saya akan membahas mengenai hukuman dari Satgas yuk ikuti saya Misi mbak benar ini dengan petugas Satgasnya? Benar sekali mbak Kalau boleh tahu namanya siapa ya mbak? Nama saya Naila Alvina Tamami dari kelas 10 AKL 2 Bolehkah saya meminta sedikit saja waktunya untuk berbincang-bincang anak-anak atau petugas Satgas ini setelah pulang sekolah nanti akan turun yang dari lantai 2 ya maksud saya turun ke bawah untuk menuju ke BKS mengambil kotak Satgas yang berisi jaminan dari para pelanggar hukuman lalu kita stay di depan C11 untuk memberikan hukuman Begitu ya mbak Kalau ada gak sih hal-hal yang dilakukan oleh Satgas supaya siswa yang kurang menaati tata tertib sekolah ini dapat mempertanggungjawabkan ya mbak? Tentu saja ada mbak yaitu yang pertama berupa jaminan kita meminta kepada siswa pelanggar tersebut jaminan untuk diambil sepulang sekolah nanti setelah dia melaksanakan hukuman lalu yang kedua saat melaksanakan hukuman tersebut nantinya siswa tersebut kita minta dokumentasi oh begitu untuk jaminannya sendiri itu apa aja sih kira-kira mbak? jaminannya itu ada berupa KTP lalu kartu tanda anggota pramuka KIA lalu kunci motor dan barang berharga lainnya yang sekiranya nanti membuat siswa tersebut nanti akan mengambil gitu setelah pulang sekolah oh berarti barang berharga supaya siswanya kembali lagi gitu ya mbak? iya betul mbak untuk apa namanya hukumannya sendiri itu apakah setiap pelanggar itu kan nanti akan berbeda-beda ya mbak? apakah nanti sanksinya yang diberikan itu akan sama mbak? untuk sanksi yang diberikan itu ada sedikit berbeda gitu karena untuk pelanggar yang seperti melanggar dua pelanggaran seperti bed dan lupa membawa tepak makan atau botol air minum dan dengan pelanggar yang hanya lupa membawa botol air minum itu tentu saja berbeda karena kalau disamakan nanti ada kesan kayak kok cemburu gitu ya mbak ya oh gitu nah teman-teman bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi Satgas karena Satgas setelah pulang sekolah harus segera bersiap-siap untuk bertugas lagi menuju wakil kepala sekolah dan stay di depan ruangan C11 selain itu juga petugas tetap melaksanakan pembiasaan siang yang ada di SMK Negeri Satu Kendal yaitu menyanyikan lagu wajib nasional sanksi apa saja yang diberikan Satgas kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah diantaranya adalah membuang sampah yang berada di depan kelas atau di depan ruangan membisikkan gazebo dan masih banyak lagi sanksi yang diberikan oleh Satgas dan tentunya sanksi ini akan diberikan setara dengan pelanggaran ya teman-teman nah sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya ketahui mengenai hukuman Satgas ini teman-teman saya ingin berpesan kepada kalian semua bahwa sanksi akan ada apabila suatu peraturan akan dilanggar untuk itu kalian semua jangan pernah melanggar peraturan ya teman-teman mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan di liputan kali ini saya Laras Adriana Avni dan kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati